Segera kumpulkan semua Dewa Langit situasinya serius. Empat Raja Asura berkumpul dan sedang mengirimkan pasukan kemari, ucap kasar langit. Kita tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan mereka. Apa yang perlu ditakuti dari Asura, ucap Guan Jin. Kami semua akan menghadapi mereka dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan satupun Asura masuk ke Kerajaan Langit. Ini bukan pertarungan yang kecil. Mungkin ini menjadi perang tersulit dalam ribuan tahun, ucap Dewa Pelindung. Hal paling penting di dunia langit sekarang adalah menyambut serangan Asura. Di saat penting ini, aku menugaskan Dewa Pelindung, Dewa Loki, sebagai jenderal pemimpin seluruh pasukan. Hem, waktu tidak banyak. Kita harus mengembalikan situasi menyerang duluan. Pasukan Asura menyerang dari empat sisi membentuk kepungan, dan akan datang ke dunia langit dalam kurun waktu dua hari. Tujuan kita hanya satu. Menghentikan Asura melindungi Kerajaan Langit. Lindungi Istana Langit, ucap Prajurit. Pasukan Langit besiaplah. Dengan penuh rasa percaya diri, semua pasukan langit turun untuk menghadapi pasukan Asura. Garis depan dipimpin oleh Dewa Mata Tiga. Ia dan pasukannya sudah siap bertempur di garis depan. Hal yang tidak terduga, pasukan Asura datang lebih cepat dari perkiraan. Dari Langit Berjatuhan Jimat Dao Jun Sepertinya aku tidak bisa tidak ikut campur. Lihatlah jurus jutaan wujud milikku. Jurus yang dirilis Taishang Lao Jun membentuk benteng yang panjangnya tidak terukur. Jimat Dao Jun berubah menjadi benteng panjang. Dewa Mata Tiga memberi tahu kepada Prajurit. Sebentar lagi pasukan Asura datang. Ia menjelaskan bahwa pertempuran yang akan dihadapi tidak semudah dulu. Jangan biarkan satupun Asura masuk ke pertahanan Istana Langit. Ucap Dewa Mata Tiga. Prajurit Langit merasa yakin mereka akan mudah menghadapi Asura. Sudah kupasang puluhan ribu Jimat. Labirin batu besar bisa menghentikan pasukan Asura kan? Kalau pasukan Langit bertempur di sini. Ini akan menguntungkan bagi kerajaan Langit. Ucap Taishang Lao Jun. Taishang Lao Jun. Kamu begitu semangat mengikuti perang. Jarang sekali. Dulu kamu selalu di sisi tengah saat bertarung dengan Asura. Ling Bao Tianzun. Jangan meledekku. Sekarang dunia langit terbelah. Energiku jadi berkurang. Menghadapi pasukan Asura begitu mengerikan. Tidak bersikap santai seperti dulu. Hari ini. Bisa menjadi seperti ini. Itu semua karena aku. Asura yang sekarang. Sudah menjadi sangat kuat. Saking kuatnya. Aku merasa takut. Aku menciptakan mereka. Tapi aku tidak bisa mengendalikan mereka. Ucap Ling Bao Tianzun. Perisai emas sudah di posisi. Semua dewa sudah siap menyambut kedatangan Asura. Harapan untuk berdamai dengan Asura. Hanya menjadi mimpi belaka. Ucap Guanyin melihat kedatangan puluhan ribu pasukan Asura. Hanya bilang. Kita sudah berusaha. Jawab Rulai merasa tersindir. Itu adalah barisan depan Raja Gila. Ucap Guanyin. Sepertinya kita akan repot.